Assalamualaikum Ini bagi teman-teman yang belum tau Lampu indikator pada mobil Ini ada lampu cek engine Lalu lampu cek aki Lalu lampu cek rem tangan Lalu ini lampu cek oli Baiklah yang pertama Ini ada lampu cek engine Ini fungsinya adalah untuk Mengontrol atau Mengecek Bagian pada engine atau mesin Apabila ada kerusakan Bisa keliatan Dari sini ya teman-teman Ketika mesin hidup Starter gitu mesin hidup Ini harus mati ya Kalau misalkan hidup berarti ada masalah Banyak sebenarnya masalahnya Yang menyebabkan lampu cek menyalah ini Di antaranya Yang paling ini mungkin dari sensor Dari sensornya Mungkin rusak Atau mungkin soketnya kurang pas Atau mungkin bisa juga Dari kabelnya yang putus Untuk mengetahuinya Teman-teman Mending dibawa ke bengkel aja ya teman-teman Karena kan kalau di bengkel Pasti lengkap peralatan ya Ada scanner gitu Di scan nanti di bengkel ya Tapi kalau teman-teman punya alatnya sih Mungkin bisa sendiri ya Untuk mengetahui Di bagian mana yang rusaknya ya teman-teman Yang jelas Apabila terjadi kerusakan ya Lampu engine ketika mesin hidup Menyala terus Jangan dibiarkan ya Segera diperbaiki Takutnya nanti Masalahnya atau penyakitnya Ini tambah parah ya teman-teman ya Oke Yang selanjutnya adalah Ini lampu indikator aki ya Ini fungsinya adalah untuk Mengecek kondisi aki ya teman-teman Ketika kunci kontak on Kalau aki nya bagus ya Belum ngedrop Ini menyalanya itu Terang ya teman-teman Tidak redup ya Untuk semua indikator ya Sebenarnya ini ya Apabila lampunya terang Seperti ini Ini Aki nya masih oke lah ya teman-teman ya Belum ngedrop Nah Ketika on ini nyala ya Tapi ketika di starter Mesin hidup Ini harus mati juga ya teman-teman Sama seperti cek engine ya Nah Apabila Ketika mesin hidup ini Menyala ya Menyala terus ya Seperti ini Nah berarti Disini Di apa namun Di bagian pengisiannya Ini ada masalah ya teman-teman ya Menurut pengalaman saya Waktu itu saya pernah Ketika mesin hidup Ya mobil jalan Ini lampu indikator aki Menyala terus ya Ternyata itu masalahnya Ada di Sistem pengisiannya ya teman-teman Pengisian listrik ya pada aki ya Ada pada alternatornya teman-teman Jadi itu Harus diperbaiki alternatornya ya Ya setelah saya perbaiki Akhirnya bisa normal kembali ya Tapi sebelum ke alternator Ada baiknya teman-teman Bisa cek Kabel-kabelnya dulu ya Siapa tahu disitu ada yang Sambungannya kendor Atau bahkan mungkin yang putus ya Sehingga Mengganggu pengisian Pada aki itu ya Yang mengakibatkan Lampu indikator ini Menyala terus Dan apabila terjadi Seperti itu Jangan Dibiarkan terlalu lama ya teman-teman Nanti ditakutkan Akinya ngedrop Yang pada akhirnya Tidak kuat starter ya Harus segera diperbaiki Baiklah yang selanjutnya Yang ketiga ini adalah Lampu indikator rem tangan ya teman-teman Ini fungsinya adalah Untuk mengetahui Rem tangan Sedang digunakan ya Atau ditarik Atau belum ya Ketika ditarik Ini lampunya Harus nyala nih Lampu indikatornya ini ya Ketika dilepas Dia mati ya Nah untuk lampu indikator ini Mau mesin mati Atau hidup Ini gak ngaruh ya teman-teman ya Asalkan Dia nyambung ke aki ya Kunci kontak on Ketika remnya ditarik Nah dia harus nyala Apabila ditarik Mati Nah berarti dia Ada masalah ya Ada trouble Mungkin di kabel Atau juga mungkin di Suitnya ya Atau saklarnya ya Mungkin itu ya Kalau untuk rem tangan Nah yang terakhir Disini ada Lampu cek oli ya Lambangnya seperti Teko air ya teman-teman Seperti ini ya Nah ini fungsinya adalah Untuk mengecek Volume oli mesin ya Nah normalnya Ketika mesin hidup Lampu indikator ini Kalau olinya penuh ya Sesuai standar Ini lampunya akan mati Teman-teman ya Normanya seperti itu Ya Apabila kurang Nah lampunya ini akan hidup Ya itu pertanda Oli mesinnya kurang ya teman-teman ya Tapi ada kasus Dimana waktu itu Saya bawa mobil teman saya Ketika jalan Lampu indikator Cek olinya ini hidup terus ya Teman-teman ya Saya pikir itu Dari Oli mesinnya yang kurang ya Terus saya tanyain teman saya Dia bilang sih Cek aja olinya ya Nah ketika saya cek Olinya ya Di bagian dipsticknya itu Di bagian mesin Ternyata olinya itu masih banyak ya Masih standar lah ya Nah Kalau seperti ini Bisa jadi itu bukan dari oli ya Tapi dari yang lainnya ya Nah ternyata Ketika dibawa ke bengkel Yang rusak itu adalah Sweetnya teman-teman ya Nah sweetnya itu Udah rusak Akhirnya mesti diganti ya Setelah diganti Akhirnya bisa normal kembali ya Jadi Kalau lampu indikator Oli Menyalat terus Itu Belum tentu dari Olinya juga yang kurang ya Bisa juga dari yang lainnya ya Seperti Sweetnya mungkin yang rusak ya Yang jelas disini Ini hanya indikator saja ya Teman-teman ya Belum tentu akurat ya Kalau kita melihat dari Indikatornya ini ya teman-teman Untuk lebih akuratnya Kita harus Mengecek Lipstick ya pada bagian mesin Ya Untuk cara mengeceknya Sudah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman Teman-teman bisa cek Deskripsi di video ini ya Silahkan Diklik linknya Nah sekarang kita coba hidupkan Nah bisa dilihat ya Mati semua ya Kecuali Lampu rem tangan Nah lampu rem tangan ini masih ditarik Kita lupas Kita lupas Bisa dilihat ya Udah mati ya Berarti ini Normal ya Normal gak ada trouble ya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum